Hai mampu karena langsung pilihan jatuh kepada teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret lapu-lapu ternyata haritnya mitle reksi harit support harit-harit 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 main blow on banget ya udah debat ya di kotlin Oh di jungler iya kalau misalnya di jungler kayak begini Oh kalau di kotlin begini begini mitlen ternyata langsung lapu-lapu ternyata mereka tidak memainkan dua magical damage yang artinya mereka ingin sustenability mereka lebih stabil lagi karena mereka tahu mereka lawan Cecilion dan Akai jadi untuk nahan badan kayak lawan Cecilion gini ini sangat masuk akal ketika Uranus dan juga lapu-lapu ini bakal ngerusuk banget di depannya iya mereka karena kita adalah pulau pinotor tadi kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga 3 ternaufa felsus i-vos lejan lapu-lapu minotor Natalia isun sinali alis Mia Hai Abusa alfagor asfaila latahan latahan menuju ke arah barbobah terlebih dahulu dari seorang brand sepertinya sedangkan Hayabusa juga sama dari Wan diarah mid lane Clover yang akan menggunakan urana seperti Profesor kami bilang salah satu hero favorit dari seorang Clover adalah urana dan Cecilion samping iya Cecilionnya berada di arah samping dan Rainbow yang menggunakan cukup unik kali ini dari kedua belah tim mereka melakukan pergerakan dan juga trafik yang mungkin agak jarang digunakan oleh yang lainnya profesor ya iya terkaget lebih ke arah hero nyaman enggak sih waduh emang kalau nyaman susah ya susah banget kalau ada nyaman dan percaya sama satu orang itu susah banget satu sama lain saling ya gitulah yaudahlah gua kalau urusan begitu agak-agak trauma gua ya makanya kan agak-agak tremor trauma-telinga lu gua tremorin sini ya enggak lebih ke tim plesetan wah mana ada trauma itu kan bentuk sebuah ruangan yang panjang di kolong Aula trauma terowongan terowongan astaga terowongan mah kalau misalnya lu bisa ngelihat Nates wih gila terawang oh terawang terawang mah itu waduh terawang banget silau terang banget terang banget karena kita ada masalah teknis kayaknya dari e-foss iya karena kameranya kan biasanya mengarah ke orang yang bermaksud iya atau tim yang minta paus iya apa tuh tadi e-foss bukan nah udah deh kayaknya oke kita udah bakal langsung masuk ke dalam ingin sebentar lagi buat kalian semua jangan lupa di share ini adalah game ketiga untuk kali ini let's go brother semua ini dia eh langsung nongol ajak plover di bagian bawah ngebayang time tapi ternyata malah ketangkap juga darkness kali ini pun harus meregang nyawa ke sedikit lagi HPnya tersisa masih ada abdo dari sunpo ditabrak pak dicolok punggungnya udah hilang gak bakal bisa untuk kabur kali ini flickernya juga masih bisa ditandan rainbow memilih sesilen di arah side ini sebenernya kuat cuma satu minusnya adalah dia gampang banget untuk diganking kalau untuk clear minion dia udah gampang banget lah beya dia sustain lah ya kita bisa bilang di arah laningnya cuma kalau udah mulai di game kayak gini nyangkut aja satu quad shadow itu kalau nggak di purify itu bakal bisa ditumbangin sama seorang wan anama ada di konti nih oke tozen ponder akan dikeluarkan kasat lagi enggak ternyata direlakan begitu aja dilihatin aja dari jauh anti-match di dalam rumputan langsung menunggu kehadiran dari beberapa player bigatron alpha sementara wan juga langsung masih kebaik-baik kuat shadow memikap phantom jurikan ya shadow yang akan dikeluarkan sudah lagi sejak bagus banget rasa penuh banget satu tapi lihat lapu-lapu minauten Natalia memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang anti-match anti-match tahu dia belum cukup kuat untuk melawan dua hero di depan sana reksi memaksakan kehadangan mengusir mundur para pemain dari tbc-trone itu dreams lebih tepat yoi sekarang turtle pun langsung terbuka dengan sangat-sangat bebas wan bisa mendapatkan antar tersebut tanpa adanya gangguan sebentar untuk purple buff akankah dilompati langsung karena tozen ponder tadi dream sudah enggak kuat lagi untuk menahan di bagian belakang enggak kuat menahan damage yang cukup besar memilih untuk mundur tapi clover masih banal di arah baktom lane utungnya enggak di shutdown asal-asalan dari seorang clover benedetta udah melakukan rotasi lagi dan bahkan cutting minit cukup jauh untuk seorang benedetta ketimbang seorang uranus diartoplan lihat renbonya bakal coba dipaksa dengan satu dua dua yang terlihat efekternya renbo masih coba bertukar satu-satu tetapi akan bakal jadi 2-0 kerugian luar biasa untuk gifo selain dari real justice harus mendapatkan satu hati meternas what happen ragu tadi seperti udah melakukan flikir karai berbeda pernyata malah dikepung juga dan sekarang elektro panel blownya pun langsung dikeluarkan oleh ripo sementara clover masih berfokus untuk bisa menghilangkan satu wave minion udah ada lagi satu golpap akan diambil dan ternyata branslah yang berhasil untuk mendapatkan sakit banget damagenya masih ada region SP yang dimiliki oleh uranus oh ripo kali ini 2 wave dragon yang didapatkan langsung coba di follow up oleh soal reksida juga disini ada clover ripo masih bisa mundur karena belakang eh bakal membuat seorang brans bebas di depan sana damage-nya belum besar langsung dihindari saja brancasit yang baik dari seorang langkahnya dipalihkan keadaannya satu hilang ripo bakal coba mundur karena kalau dipaksakan keadaannya itu nggak baik banget sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik Pak pulau nggak baik lho per bahkan hanya berputar-putar aja tadi di depan brans untuk bisa memancing brans memberikan damage terhadap dirinya bukan ke arah harid loh benar bukan sebarang benar dream sekali ini bakal berada ke arah soplan wanted show akan telah dikeluarkan oleh seorang brans untuk membuka vision dimana keberadaan dari tim evil flageer wop sementara wan pun langsung melakukan pergerakan ke area litewonder yang ada di bagian mid ada clover di bagian bawah akankah dia bisa mendapatkan tapi ternyata masih dijagain juga oleh ripo nggak jadi dapat insentif go lebih dari shield yang bisa dia tumbangkan lover masih sabar sendiri di arah bottom lane tapi dapet bersama dengan resi sudah berada di armid landrips bakal coba ditendangkah nggak resi masih jaga posisinya menuju ke arah soren darkness mencoba untuk di cover dari para pemain dari tim evos legend masih sabar menuju ke arah midman no 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 nggak ada satu buat demis diberikan terhadap soalan dream ingat dream masih punya hurikandance papu hulung Iya masih ditahan sejauh ini udah level lima rikandance-nya udah harus diwaspadai thousand founder akan langsung lihat langsung dengan flickernya cukup baik lihat hurikandance berhasil mendapatkan dua warna-warna best kali ini bahkan retribusi diamankan tidak bisa menuju karantar tolnya ripo dan kawan-kawan harus kelas mudur karena mereka sudah untung berhasil mendapatkan satu buah startle itu kadang anti-mage startle dan retribution dari one tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah startle bahkan rainbow yang enggak punya apa-apa yang satu kali tamparan keras startle nya harus tumbang baru jadi sebutin baru diceritain gimana kita udah harus ada karena di level 5 kan ya be ya eh tahu-tahu ini dia item-itemnya ya kalau misalkan kita melihat dari segi item sendiri sih kalau pas sini adalah salah satu item yang paling berke sinergi yang memiliki sinergi tinggi sama seorang oh my god berhasil diamankan besar reaksi bagus banget tuta jombro pro player Indonesia kali ini berhasil mendapatkan satu poin atas transmit lanernya tumbang walaupun branch belum punya poin kilang yang banyak tapi reaksi membuat branch tershatton dari segi farmingnya Iya dengan mendapatkan kekuatan langsung dari seluruh jomblo yang ada di dunia reaksi tadi langsung aja bisa mendapatkan ke arah Isansin tapi di bagian bawahnya anti-match berusaha seorang diri mengganggu arah rainbow dan juga dreams ini dia selama apa dia bisa menahan kedua orang ini ini bakal coba dipaksa sih harusnya harusnya bakal bisa dipaksa kalau dia bener-bener masih di arah batang terus kenapa karena si silanya bakal bisa nabok potensi yang akan dibuka benar sekali zaman force nya pun udah akan habis sesal lagi tapi sekarang Alec top final blow nya langsung dikeluarkan begitu aja belum ada korban yang jatuh sejauh ini di bagian bawah malah Uranus nya yang harus meregang nyawa tapi di bagian tengah enggak ada satupun orang yang bisa dipik off clover again and again harus tumbang di arah bottomland di jungle ini clover sudah harus antisipasi dia enggak boleh terlalu outside anti-match bakal fokus di arah bottomland rainbow harus pulang karena tidak ada mana yang dia miliki untuk lakukan defense di arah midland tiga pelan dari tim evo's legends bergabung menjadi satu bahkan reksi mengawal pergerakan dari seorang wan benar-benar bagus dan darkness gak kedetek oleh turtle iya wan nya belum kedeteksi seperti saya aja bilang wan nya belum juga berhasil dipikom sekalipun tapi di bagian atas sana ada ripo yang udah berhasil mendapatkan informasi kalau dahaya busa yang sendirian di area top land Uranus pun langsung masuk ke bagian tengah di bagian bawah tadi lampu-lapunya berhadapan dengan apa ya sesuai yang masih mengumpulkan stag demi stagnya Oke bakal coba diambil ke arah turtle anti-match sudah berada di garis depan bakal mencoba di takeover tapi warnanya terlalu jauh di arah top land mangkoknya kliri Minion terhadap Minion saja di arah top land mau di riset kembali tidak akan ada Tartal jadi menitnya yang ke-7 milih untuk terlebih dahulu mendapatkan Tartal eh sorry mendapatkan klir Minion di arah top landnya di arah top land ada anti-match dengan brep-backersnya wadah situasi dengan kayyai terlalu sakit mc-match dan blitz gak berhasil mendapatkan satu buah hurricane dance di arah bottom lain masih juga bisa digocek aja paja tulengnya ribana gocekannya mau anak tarkam tapi bagian di tengah-tengah kita lihat aja udah ada satu zaman font yang dikeluarkan trimsnya udah mulai mendekat Tartalnya diambil oleh Hayabusa the way of dragon kare salam malam menyelamatkan seorang dreams di arah jungle karena posisi yang tepat dengan 1000 fans bersama dengan way of dragon membuat streams harus mundur oke ada satu mountain shocker lagi darkness pun harus mundur ini di item-item samantara yes Profesor silahkan ya entah aku melihat dari tadi ini farm dari one-nya tidak terganggu makanya dia punya Blade of Despair either way dia mungkin bakal kalah NS battle untuk yang sekarang karena menambahkan damage ke arah belakang backline yang memang harus disamperin sama Evos Legends winning condition apalagi dengan Clover yang menggunakan satu Dominance Ice ini adalah mengincar ke arah rainbow karena nanti di light game rainbow ini adalah satu tumpuan damage tertinggi untuk teman-teman Biggeron Alpha melihat Ki yang baru saja otw karena ke softdurance dia memiliki item ROM tapi tidak memiliki burst damage itu dia satu catatan yang harus diperhatikan sama Evos Legends yes tapi burst damage dari Biggeron Alpha sih kalau jadi di arah belakang nggak bisa ditangkep mah sakit banget sih itu kayak peretan kalau lawan ini ditampar itu kayak tamparan mantan bro tapi reksi sudah punya Holy Crystal di arah bottom line bakal sejarah di device rainbow bakal dipaksakan keadaannya bersama dengan satu buah Width's Ratchet save the DK berhasil menyelamatkan dirinya second club mencoba menggoce kiri 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 depan belakang benar-benar mengawal pergerakannya bakal disana anti-base harus ditumpangin di arah bottom line rainbow akhirnya dimakan oleh seorang Clover Clover harus mundur bersama dengan seorang reksi karena defense dari di arah bottom line cukup sakit brans dan juga ripo mempertahankan satu turret di arah bottom line oh my god waduh fight war tapi makan bransnya satu hit dari rutan jomblo-jomblo Indonesia menumpangkan brans reksi lagi-lagi menunjukkan permainan yang luar biasa dengan Harid supportnya apa pun? what? lagi dan lagi dengan kekuatan dari bantuan seluruh jomblo yang ada di dunia reksi menunjukkan kapabilitas dia menggunakan seorang Harid menjadi support sistem sebelum lagi gangguan dari cahaya busa poking-poking damage yang dia keluarkan sakit banget the next level hero ngepok cahaya busa jatuhnya kalo kayak gini dan kita juga tadi habis lihat mandiri lord game yang sudah muncul bapak lord yang terhormat di land of dawn dan siapa yang bakal mendapatkan lord pertama di game yang ketiga malah menurutku dengan 2k network ini ini bakal jadi keunggulan evos legends banget untuk mendapatkan satu buah momen ketika mereka ingin mengamankan pick off lagi mereka punya darkness mereka punya way of dragon mereka bisa nyulik satu hero habis itu mereka langsung menuju kepada the light of the darkness world yang pertama the light of the darkness apaan artinya lu? dari terang menuju ke gelap ya engga, engga tau deh tuh gua bener apa kagak oke, pre-aliasis berhasil mendapatkan anti-miss di pre-visor dibalikan keadaan dari one masih cepat untuk mundur terlebih dahulu tapi seperti anti-miss masih bisa bertahan dibalikan keadaannya alito dan final ball karena belakang bahkan seorang kaya yang harus tumpang dan tris berhasil mendapatkan one-nya gak ada ball of damage disini one yang harus tumpang oleh repo dan juga tris reksi sedikit terlambat tujukan salah repo tidak hanya reksi mencoba untuk mendapatkan satu buah tangan hadiah untuk seorang evos legends tapi ternyata tidak sayang sekali gak ada satupun yang bisa ditumpangkan oleh seorang pahmi reksi padahal one-nya udah nunggu banget loh tadi tinggal beberapa aja SP yang dimiliki oleh 2 player yang dimiliki oleh bigotron baru dia masuk tapi ternyata di saat dia masuk apkai jauh lebih cepat lagi pergerakannya untungnya gold dari one-nya masih berada di top 1 leaderboard player gold tapi load yang terhormat sudah dicolek keteknya sudah dikelitikin kakinya sudah mulai mengamuk menyepak karah belakang coba dihajar karah belakang tapi langsung ada satu buah klopernya tertangkap dengan imperial jasi meanwhile dia ada bottom lane masih coba untuk memaksa keadaan dari seorang darat dan mencoba mendapatkan drugs dan gak berhasil disana kabar yang main dari seorang dress paham bulu sakit banget ada bad impact ke arah hari dan digunakan oleh reksi udah mulai berasa mungkin stak yang dikumpulkan mencapai angka 200 untuk rainbow yang menggunakan Cecilion lihat tamparan dari seorang rainbow sakit banget garaan seorang anti match tamparan rainbow di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan ya Allah sakit memori gelap semua disitu pernah di sakit tapi gak berdarah pernah ditampar sama siapa? pernah enak mantas bisa ngomong gitu iya kan gue selalu ngomong berdasarkan pengalaman waduh itu kayak digampar sama komunitas kelelawar pak iya itu kan rame banget beda bro komunitas kelelawar cuma bunyok doang kalau misalnya sama mantan ditampar sakitnya bukan di fisik iya di hati papale papale lelele aduh iya gak sih bener gak sih? bener oke di dalam sana ada bus hati-hati dari gifos legend sebenernya gak boleh terlalu membuka bus seperti itu kecuali yang buka bus itu clover it's okay di menit segini harusnya dia udah punya item dan dia masih punya purify ketangkep oleh imperial justice masih bisa kabut daripada darkness salah satu pick-over dari tim evos legend itu berbahaya banget karena di great run alpha itu sustain banget iya dia tinggal disiplin clearing minion dapetin turretnya it's okay udah kelar tapi kayak gitu jaruh belakang ingat di menit yang ke-13 ini kayaknya satu-satunya game yang baru ada satu turret yang hilang di arah line of zone iya gak sih? bener sekali jarang-jarang cuma satu doang tiga belas menit soalnya tiga belas menit soalnya dan cuma ada satu turret doang yang hilang tandanya dari kedua belah team disiplin untuk laning dan juga dari semua pace yang dia miliki sama sekali udah sangat disiplin oke haridnya pun harus berhasil didapatkan lewat satu imperial justice yang langsung menabrak ke arah harid kaget baru digeser kamera iya udah nganancep gak ada purify soalnya ada penculikan langsung tadi ada penculikan dua kali ya kayak gini ya gak gak kelihatan tapi lihat ada turun disana wan harus mundur lihat satu kali tamparannya sakit banget seperempat darah harus hilang dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini pada pemain dari team evos legend mengoncong untuk mempertahankan satu buahnya dan flicker ternyata gak berhasil kasih miss anti miss masih bisa tergeser dibalikin ke ada 2 yang baik ada suara kaya ini gak ada imperial justice lagi rainbow pun sakar atur maut ada perfected winter transition hanya untuk mendilai kematian dari seorang rainbow ternyata tidak winter transition sampai keti untuk seorang rainbow bahkan tak ter sendiri memilih untuk flicker mundur ke belakang rainbow nya masih bisa selamat dia berhasil tapi isansin sekarang wow purple bomb nya sempat diambil oleh isansin sebelum ada gangguan dari wan barusan iya sebenar banget clover pun sudah untuk farming clearing minion balik lagi ke laning masuk ke menit ke 14 hati-hati di late game sakit banget lihat branch gak peduli dia setembel apa dari seorang clover dipaksa damage nya dikeluarkan ada drift juga disana gak ada hurricane dance udah ada kembali hurricane dance nya 40 iya dari branch mungkin tadi dia tau belum bisa numbangin karena uranus tapi setidaknya dia bisa ngusir mundur in uranus untuk tidak berada di dalam area defense yang dimiliki oleh bingkron apa terus menerus pak ini tadi ada top lane waktu dibanggung oleh seorang uranus darkness ini juga harus dapetin satu momentum ke arah branching dia harus coba mau gak mau karena kemungkinan besar kalau dia dapetin blast terus ditumbangin ini enak banget untuk rainbow rainbow tuh sulit juga ya digapai ya padahal dia Cecilion loh winter selalu menyelamatkan hidupnya dan ada purify juga kan dan ada purify juga bener-bener rainbow berkali-kali tapi di arah mid lane ditangkap dari seorang anti-mate masih bisa bertahan race yang mencoba meng-cover pergerakan dari anti-mate seperempat gak nyampe dan bakat di cutting oleh seorang ripple the way of dragon belum dikeluarkan tapi ternyata death yang dikeluarkan dan iron for a knife berhasil menghindari pergerakan dari suara dark sekarang ada the way of dragon kalau tadi the way of dragon menghadap suara ripple dia sudah bisa dipastikan dan bisa tumbang di arah ture benar sekali tapi untuk sekarang sang lane cloudnya gak berhasil karena ke arah harinya tapi tadi ada perpaduan antara ini sakit banget yang benar-benar dikeluarkan gak ada follow up sama sekali miskomunikasi dari tim Evo's Legend sepertinya karena Dardus nendang dari siapapun di sana meanwhile dia ada bottom lane ada seorang Wan mencoba untuk menggaguh pergerakan dari tim Bigitor Nava terhadap apalut terhormat mundur pelan-pelan Wan gak boleh terpikol langsung coba di flicker dengan kali ini kemana ada quad shadow dihindari satu kali ini quad shadow belum dikeluarkan dan masih sabar karena belakang sana Wan itu juga karena seorang Brand benar-benar dijemput salah satu sama seorang Clover langsung bisa dihindari penjatuhnya dengan quad shadow yang cukup baik dari seorang Wan balik lagi dengan ada shadow OK ando kedugian kedugian ini masih bisa diselamatkan satu kali Subs fan tapi ternyata Immortal unfortunately masih menyelamatkan seorang Wan nah anak mãe gak bisa bergerak cukup banyak bahkan KG yang hidup kembali di bottom lane salah perhitungan dari Wan ya barusan di saat tadi dia berhasil untuk pergi tapi ternyata dia kembali lagi ke hal ber Outside mungkin dengan shadow Jokil dengan satu orang tadi minimal Immortalnya pecah. Tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdebatan. Dan itu pun gak bisa damage yang terbagi. Lordnya sekarang dicolek, dipukul, ketek, nge-imperial justice dikeluarkan. Tapi gak kena ke arah lapu-lapunya. Oke, Clover fokus karena seorang Rainbow. Gak peduli apapun terjadi. Artibase bakal wombok kombo cobro. Tapi lihat, Strapfizer baru dikeluarkan. Masih ada satu warwick yang dikembangkan. Artibase-nya yang harus hilang di arah bottom lane. What a play save from Dream. Dream selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Bigetron. Alpha. Kayak lagi-lagi recover-an dari Dream. Hari Candance-nya selain ngunci dia bisa nge-backup pergerakan rekan. Dia bisa mengusir mundur suruh player. Tapi ternyata inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tumbang satu lagi. Dan winter timing-nya sih yang gila sih. Dia kayak bener-bener pakai winter transition itu. Di timing yang tepat ketika anti-match loncat dengan refighternya. Dan tertibutnya banget kayak anti-match diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar. Tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Wurikander. Enggak yang gila sih dreams-nya sih. Dia nungguin juga. Dreams-nya tuh langsung kayak calling-an jiwa raga tau gak? Nah cover ko, cover ko. Iya rainbow tuh langsung di-cover habis-habisan berapa kali bro. Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Iya. Lebih udah pasti orang dia makanan empuk. Dia Cecilion. Apa sih skill escape-nya? Gak ada. Gak ada. Coba winter dan purify. Winter purify juga cuma untuk nge-delay doang kan? Iya. Iya, boleh nge-delay. Buat skill escape. Wah, wah, wah. Ini ripo, 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 ripo. Bisa kabur kan ternyata elektronisnya dikeluarkan. Final blow-nya pun berhasil untuk menyelamatkan Benedetta. Oh, tamparannya lagi-lagi. Rainbow langsung tamparan ke Rahang. Damage-nya terlalu besar. Dia memasangkan ke arah. Tipet-nya bertangkat tapi terjata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Minual di arah belakang. Clever yang udah sekarang terlalu terhasil. Tumpahkan oleh seorang Rainbow. Satu kali tamparan ke dada. Langsung hilang. Tantusnya Johar menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu baksa. Tapi kali ini kita lihat. Wan yang gak boleh memasangkan apapun. Gatling didapatkan. Biketron mendapatkan dua player dari TV Boss Legends. Yang membuat bencana untuk tim Biketron apa? Tiga player hirang mendapatkan kesempatan untuk N. Atau menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Benar sekali. Menit ke-18 hampir ke-19. Lord pertama pun akhirnya bisa didapatkan. Seperti yang untuk Biketron apa? Ini yang pertama Lordnya. Lord yang pertama di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim Ivo Slider versus Biketron Alpha. Wan pun gak boleh memasangkan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa. Ripo di arah atas. Tiga. Aku lebih fokus sama bagian di belakang. Di mana bilang nice. Nah ya ini di belakang kita nih ya ampun teman-teman. Gadi strike juga ya lumayan ya. Seru loh. Seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama banget kita rindukan. Winter lagi. Tapi itu tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Gak bisa belum. Gak bisa dipaksain. Sesuatu ini dipaksakan memang tidak banyak. Mas gue bilang Wan gak bisa maksain. Untungnya Wan kayaknya sadar dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga itu wipe out itu pasti N di arah mid. Yakin. Yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya tuh pasti benar-benar minion jalan. N. Iya sementara itu Wan. Super minion di arah mid lane. Bakal coba untuk masuk ke arah mid lane. Tapi lihat di arah top lane sana. Ada Bapak Law terhormat. Tidak ada yang bisa meng-cover sama sekali. Dan di arah top lane ultimate. Lagi-lagi dan lagi ditangkap oleh seorang kaya Iye. Brave fighter dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave fighter untuk ke depannya. Dan untungnya Wan berhasil menahan. Bapak Law terhormat di arah top lane. Seorang diri. Seorang diri. Wan benar-benar sakit sekali. Sedikit-sedikit untuk mundur. Di arah mid lane ada taparan. Gak ada ke arah. Seorang Clover-Clover gak bisa perbuat banyak Wan. Memilih Quachado untuk mundur. Dan lihat. Binionnya. Pinter banget dari seorang Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik. Dengan Quachado. Itu tau gak? Itu risk kan tinggi banget. Sekitar 60% Wan bisa di takedown. Kalau dia gak peseng. Wah tapi ternyata mereka masih berhasil. Bahkan ini inviter tariannya masih belum bisa ditumbangkan dari EVOS Legend. Dengan Lord yang mungkin untuk di menit segini. Ini dari atributnya udah bakal gimana ya Pak ya. Gila. Ini warnanya yang luar biasa dari Biggate Rona. Pada juga EVOS Legend yang di rumah. Minta tepuk tangannya. Gila. Luar biasa yang di rumah. Tepuk tangan sendiri. Kita gak tau ya temen-temennya ada di lu rumah sana. Ngedenger gak ya dari BPIS kita atau dari mic kita. Ada teriakan-teriakan dari para player. Ternyata tim di sana. Di ringgang yang berhasil didapatkan. Darkness yang terperangkap. Tapi di belakang sana Rexy memilih untuk menunjukkan ke arah suara Rainbow. Rainbow gak bisa berbuat banyak. Langsung ditumbangi saja. Akhirnya Rainbow tersatat. Rexy berhasil mengamalkan suara Rainbow. Darkness langsung menuju ke arah Battleland. Kayaknya yang dituju. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan Wolter Shaker dikeluarkan hanya untuk mengusir muda para pemerintah tim EVOS Legend. Kezaan di arah Midland. Ini pinta tahunnya. Diamankan oleh Minion. Alot banget warnya baru. Sanya hanya bisa menangkap satu orang dari Bikita Rampas. Tapi nernyata. Terus sekarang Alexa Rainbow yang bisa dikeluarkan begitu saja. Kemana ke arah perginya. Menghilang sudah diperangasi asis. Ada zaman force di bagian belakang. Double kill berhasil didapatkan juga. One-nya berhasil di caunkah. Tapi Rexy mau kabur ke mana-mana. Langsung ditumbang begitu saja. Dilompatin dengan Thousand Founders. Masih bisa selamat. Berhasil ditumbangin oleh suara Clover. Permain yang cukup baik Clover menghilangkan. Ke satu buah Immortal dari Brass. Hati Magi baru datang. Berenk-berenknya flikernya. Berbeda luar biasa. Harus hilang satu orang. Kayaya Immortality-nya juga pecah. Tapi ternyata masih mencoba-coba pertahanan di arah Jungle. Rexy. Baitan. Kayaya Tumba. Rainbow sudah kembali hari dengan Immortality-nya. Fight yang gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu untuk ember. Luar biasa. Tanpa core utama. Tapi EVOS Legend masih bisa membalikkan keadaan. Mereka berhasil menekan. Orange buff-nya kali ini akan diambil oleh Brans-nya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk. Terdiam. Gak ada yang bersuara sama sekali. Semua fokus terhadap semua gamenya. War-nya gak habis-habis. Habis ini suara gue yang habis. Sabar, Jay. Masih ada satu match lagi yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok untuk gue gak nge-ke. Hilang bro suara gue. Ya besok masih. Oke kita lanjut lagi fokus lagi pada anti-match. 20 detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua kayaknya bakal di setup dan di zoning out terlebih dahulu sama EVOS Legends. Karena mereka baru saja memelangkan team fight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini mereka sudah menemukan jawabannya mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin. Apalagi dengan hadirnya Immortal yang dimiliki sama Rainbow. Dia makin lebih pede lagi untuk mandi ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika darkness dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap key atau branch terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow dia punya purify. Iya ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow minimal at least lah. Ya dia bisa menggunakan purify-nya sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho untuk bisa mendapatkan karar Rainbow ataupun hero-hero lain ya. Winter lagi. Winter lagi. Winter lagi. Pusing. Pusing. Ini di bawah repo masih meng-cutting minion dengan cukup baik. Bisa mendapatkan clover posisi yang sama tapi di arah top lane sana. Buda ada set up 4 player dari para pemain dari CDG. Tron Alpha bakal coba untuk mengejar di arah bottom lane. Brass-nya terlalu jauh. Harusnya gak bakal coba di-take over arah lord-nya sih. Ini sih kalau salah 5 dikit kelar sih. Tapi Benedetta-nya clear-in minion dulu dong. Dia abisin 3 wave. Oh sorry 2 wave dulu lagi yang ketangkap sama dia. Iya ini bener-bener masuk ke halaman rumah orang. Repo-nya. Halo Repo. Iya halaman rumah orang itu nak ya. Bener balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus masih membayang time aja. Masih mengganggu karena Yusansin. Tapi di bagian lord. Udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan. Ataupun dilakukan oleh Iwos Legends. Rainbow. Lihat. Udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow. Dia cari masa. Dia cari orang. Siapa yang kebuka bisanya. Tabuk. Langsung rahangnya. Bad impact. Sakit banget. Dia kalau udah ngebuka bad fiski gitu ya. Pus langsung lari ke depan. Mundur lagi. Iya movement speednya nambah. Tirde Morgan bad impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Ripo ya udah mereka bakal. Dia kalau dibiarin nih pak. 2032 juga belum kelar ini. Gak tau gak ini dari kapan. Kapan. Kerajaan Majapahit. Belum kelar. Habis sekarang nih ya. Iya. Habis kerajaan apin. Dari jamannya Krishna dulu masih ini. Biarin aja udah. Bahkan si Halbert pun diambil oleh Brans. Untuk memotong langsung ke arah Clovernya nih. Iya. Sama-sama mengkati Minion. Tapi kalau misalnya Benedetta-nya ini salah pergerakan sedikit pun. Ini bisa diambil sih Profesor. Iya. Walaupun kita tau sendiri disini udah punya Oracle Queen Swings juga. Bahkan ada satu Bob Rude Force. Tapi. Ya. Dia cuma punya S-capabilisi dengan menggunakan Hunter Strike. Dan itu tidak. Apa. Menjadi asuransi bahwa dia bakal sustain. Kalau sebenernya nanti ada gengking dari Reksi. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta. Adalah Reksi-nya sendiri. Dengan menggunakan Harit. Reksi sih udah sakit banget. Ini bener-bener udah Harit late game tau gak. Enak banget Harit kayak gini nih. Dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Renbo. Iya sama kayak Renbo. Dikasih buff biru. Warnnya gak punya buff biru. Berarti warnnya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke striker yang kedua. Iya. Striker pertama bakal dikasih karena Reksi. Ditambah Reksi juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Reksi. Sepertinya Brunch itu bakal easy kill. Gue lagi liat dari itemnya. Dari Renbo malah agak sedikit sulit. Dengan 2 detik dari Winter Truncheon-nya. Itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Reksi di arah belakang. Seperti yang udah gue bilang. Dia menjadi posisi striker satu. Kalau dia tumbang. Itu bener-bener bakal diabisin. Bener-bener bakal ditabrak habis sama Bigetron. Aku yakin seribu yakin. Tapi ternyata Wadja yang di arah Midland. Tertangkep oleh seorang KYE. Lagi-lagi. Henki. Bukan sembarang Henki. Ini bener-bener Henki dulunya pasti yakin main burung darah. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari EVO's Legends. Dan membekukan permainan dari EVO's Legends. Iya. Ini cutting minan dilakukan oleh Ripo juga. Bukan sebenarnya masalah di cutting minan aja. Tapi ini sebuah koncentrasi yang diganggu sekali. Oke. Sepertinya dari tim EVO's Legends mencoba untuk membonyokin dulu. Pemainan dari tim Bigetron Nava. Ripo mengganggu Rexy. Tapi damage Rexy terlalu sakit seperti dikata Profesor. Kami menangkap lagi Lantimex-nya. Mencoba untuk melakukan perempuan 5-star sekali ini. Lantimex semangat ditumpangkan seberapa darah terakhir. Legendary didapatkan. Ripo benar-benar bermain dengan cukup bagus. Satu kali stakpoh. Lantimex semangat berlaku. Rexy pun harus mundur. Rexy seberapa darah. Empat gelap. Dan lihat Tarnas semangat mencoba menyusus. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. Info Clover seorang diri bakal bersama dengan Super Minion di arah Midlane. Bigetron. Gak mampu dirikan apa pun yang terjadi. Di arah bottom lane. Super Minion juga pada datang. Karena ini Bitter Turan. Clover seorang diri. One. Gak bisa bertahan. Asap apa level. Langsung saja no kill. Dan terjata gak terkena. Damansi takap kali ini. One-nya Pak Bolo. Benar sekali One-nya sendirian aja. Sekarang pun. Time out. Power K akan langsung didapatkan. Gak akan bisa lagi untuk mempertahankan. Dan ini dia Wave Binion. Sementara itu. Tata-tata-tata-tata. Udah langsung diluarkan. Bigetron Alpha. Dua. Satu. Oh my God. Tukas. Oh my God. Jemur God. Oh my God. Wow. World Play dari Bigetron Alpha yang mereka mencuri satu demi satu. Pick off dari Ki. Menjadi kuncinya juga. Dia akan menggunakan Imperial Justice. Dia dapat juga Serumpa Army-nya. dan ketika teamfightenya ternyata